Halo, selamat datang kembali bersama saya, Jun Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, muncerat. Halo, apa kabar teman-teman? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga kita sehat selalu. Dan as always, doaku selalu menyertai kalian. Terutama buat teman-teman yang sudah support. Baik dari komen, baik dari rekomendasi. Terus kemudian subscribe. Dan yang pastinya juga teman-teman yang sudah jadi member. Dan apalagi buat teman-teman yang langsung direct to Saweria. I love you full, thank you so much. Semoga kita semua dalam kondisi yang terbaik. Dan diberikan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan. Amin, amin, terbalah, amin. Oke, hari ini yang spesial sekali. Karena hari ini kebetulan ada request-an dari Saweria. Dan ini dari dua orang sama-sama request rest of Suilain. Jadi kita langsung gabungin aja tiga lagu full, gengs. Kita akan reaction langsung. Pertama itu ada, apa nih? Dave Us Crazy. Kemudian ada Cry Baby. Dan ada Megitsune. Dan ini kedua-dua ketiganya di request dari Saweria. Oleh satu dari Love Dream. Dan satu lagi dari Kang Eben. Terima kasih ya buat kalian semua. Semoga berkah selalu rezekinya. Dan sepertinya nanti beberapa hari yang akan datang. Atau mungkin minggu depan. Kita akan masuk ke spesial. Rest of Suilain. Karena ini gue kerjasama nih. Kerjasama enggak? Bukan kerjasama. Pokoknya ada Kang Ada yang spesial. Dari reaction ini tentang Rest of Suilain. Jadi buat teman-teman stay tune aja. Karena Mas Eben sudah memberikan banyak rekomendasi. Sepertinya nanti akan kita buat edisi spesial untuk Rest of Suilain. Oke. Mantap. Terima kasih. Oke langsung aja untuk pembukanya. Tiga lagu pertama dari Rest of Suilain. Are you ready everybody? I'm so ready. Ini kita masuk dulu ke Drive Us Crazy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Asik banget buat opening ini beneran. Permainan DJ dulu gengs. Scratchnya jago ya. Oh. Wah masuk dah. Drama langsung. Sebentar, sebentar, sebentar. I like this one. Ini asik banget buat opening luar biasa. Enggak salah pilih gue jadi lagu pertama reaction hari ini ya. Oke. Pertama yang mau gue omongin adalah ternyata ini. Gue harus lebih mengenal mereka satu persatu nanti ya. Sebelum kita reaction lebih lanjut. Tetapi disini gue mau bilang bahwa DJ-nya ini, DJ-nya bener-bener bisa main turntable. Bener-bener bisa memainkan alat musiknya. Tidak seperti DJ-DJ di Instagram itu yang bermodalkan dengan buah yang besar aja. Tapi ini jago banget gengs. Ini luar biasa bisa nge-scratch. Cicu, 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 cicu. Lanjut lagi. Hmm. Alright. Hmm. Rontak, 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 rontak. Wuuuh. Wuuuh. Hmm. Langsung dihajar. Oh my god. Oke. Rontak, 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 rontak. Baud. Wuuuh. Nggak, nggak, nggak. Wuuuh, nggak, nggak, nggak. Ay, ay, gue minder. Waaah. Bendingannya itu loh. Wow, masuk ke sini. Sebentar, sebentar sebelum masuk ke keyboard solo. Saya ngerasa sangat minder bermain gitar ya kan. Karena ini jago banget. Bendingannya. Ini asik banget. Keren banget gitarisnya gengs. Sumpah. Keren, mampus. Jago pula. Aduh. Saya minder main gitar kayaknya. Saya besok berpensiun aja lah main gitar. Oke lanjut, kita masuk ke solo keyboard ya ya. Oke dia pakai keyboard. Teng-teng. Pitsnya mainin di situ. Oh my God. Aduh, dia barengan. Aduh. Aduh. Nggak bisa ini. Dia typing. Aduh. Alah. Alah. Baru pertama. Baru lagu pertama. Aduh. Aku udah dibikin pusing. Aduh. Wih banget. Ada double lead. Double lead-nya ini datang dari gitaris dan juga keyboardis. Mereka memainkan tone yang sama. Nada yang sama. Berulang-ulang. Di typing. Lanjut. Gila, gila, gila. Wai. Oke. Oke. Oh langsung. Vokalisnya masuk nih. Mami siapa namanya Mami? Semuanya berbeda deh. Oh my, oh my. Satu lapangan semuanya ikutan bernyanyi, gengs. Oke, semuanya syarap. Semuanya nyanyi. Oh, hey, hey. Gaspo, syarap. Tuh katanya. Oke. Oke. One more time. Oke. Oke. Shout out. All right. Go. Oh, masih. Everybody come on. Ha, ngapi banget ini penontonnya. Oh, itu baru permulaan abang-abangku. Baiklah, overkill. Sparta terakhir. Boleh bergerak? Boleh bergerak? Baiklah, bergerak. Bergerak terakhir. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu! Anjing, gue jadi lebih banget. Gue jadi... Suara drum kayak gini nih. Suara drum kayak gini nih. Ya, sekali lagi. Suara drum seperti ini nih. Yang bikin tuh rasanya... Matang gitu loh, matang itu suara drum. Sebentar, saya takut gak direkam. Aman, lanjut lagi. Suara drum. Wah! Wuh! Wuh! Teriak tinggi banget itu vocalsnya. Wah! Wuh! Wihih! Ah, mama! Oh! Ketukannya gini. Wuh! Aduh, aduh, wajib. Aduh, aduh, wajib. Aduh, aduh, wajib. Buat! Ketukannya gini. Ini dia gue suka! Eh, nggak tadi? Pukannya! Ini semua kan, ini semua. Oh, kameranya. Iya, 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 iya. Iya, 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 semuanya keren anjay. Ini kameranya. Itu juga, iya, 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 iya. Gue gak tau apakah itu drone, apakah itu kamera, kameramen person, atau apapun. Pokoknya pasti itu keren banget dan ini, aduh Vivo cantik sekali. Oh, ada belakang ini. Ada gitar yang di... wuhh wuhh ajib hahaha wuhh 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 Gengs itu tadi vokalisnya tuh ngambil hide note ya waaa itu tinggi sekali kan gue gak tau lah itu pokoknya tinggi banget itu langsung masuk crossing crossing suara si DJnya yang rap itu gokil sih itu gokil gue gak bohong itu asik banget itu masuk buat transisi yang menurut gue itu ciamik luar biasa enak 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 lanjut kan wuhh 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 tuh 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 ini drone ini pasti drone ini ini kayaknya bridge oh sudah pasti sudah pasti kalau ada bridge itu pasti lanjutannya adalah interlude sudah saya duga-duga dan saya akan menduga-duga mendebak-debak seperti apa interludenya dan ternyata lagi dan lagi ini gitaris yang bikin saya minder karena typingannya gak pernah berhenti-berhenti ini 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 ada juga lanjutannya dari si keyboardist ini dua lead double lead double lead wuhh 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 jauh-jauh tuh geng wuhh 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 Mati lu, aduh, 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 gak bisa ini gak bisa, aduh, wah klimaks banget, sumpah di belakangnya itu, di bagian outro-nya itu bener-bener klimaks banget tuh, itu ada sedikit selipan-selipan buat headbangnya tipis-tipis, kemudian itu suara vokalnya yang tiba-tiba, tinggi sekali, tinggi banget itu, powerfull tuh suaranya maskulin banget itu tipisnya, dan kemudian suara drum yang, aduh, alah, gak tau lagi lah ini keren, keren banget, karena memang ini lagu ini tuh dimulai, diawali dengan apa ya, dengan atraksi, dengan atraksi gitar, dan kemudian mengajak penonton audiens itu untuk bernyanyi bersama itu bener-bener sebuah hiburan yang menurut gue tuh, hmm, voks lah, voks banget, jadi memang lagu ini tuh kayak bener-bener nunjukin sisi-sisi kehebatan mereka, tapi yang pasti ini jadi pertanyaan buat gue ya, gue gak belum banyak tau, nanti gue abis reaksi ini gue akan coba pelajari info-info tentang Race of Sweden, Race of Sweden, jadi seperti apa mereka, nanti kita akan coba masuk, karena gue juga pengen lebih akrab lagi nih sama personen yang satu-satu, tapi sebelum itu kita akan masuk lagi ke video kedua, dan ini judulnya adalah Cry Baby, wah ini masih di panggung yang sama ternyata ya, tapi ini masih lebih terang, kayaknya ini demennya agak sorean nih, kalau tadi udah mulai agak gelap langitnya, jadi Cry Baby ini adalah tangisan di sore hari, lanjut aja, seperti apa Cry Baby? Let's check it out everybody! Mati dulu, mati dulu sakit gue. Oke. Ah? Ah! Kok masuknya gini sih we? Gue kira itu lonjong blar gitu, tetapi ternyata dipatahin tik-tik, Ibarat itu kalau misalnya, apa iya, aduh pokoknya gitu lah. Ini gue pikir tuh udah dimulai dengan marching drum ya kan. Tiba-tiba langsung patah. Kamu maunya apa sih sayang? Oke. Hey, hey. All right. Oke, ini pop. Ini agak ada unsur-unsur reggae-nya nih. Kecet, kecet, kecet. Oke. Pop banget di sini. Okay, classic. langsung ada lead gitar di tengah-tengah ini belum masuk internet ini aduh drumnya sebentar 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 aduh jet lag gue dari tadi drive us crazy masuk ke crybaby ini bener-bener bikin gue switch otak untuk masuk menyerupai apa sih namanya sih ah itulah aduh iya itulah gue bingung bahasanya apaan pokoknya switch gue harus nge switch gitu dari mood yang tadi drive us crazy masuk ke crybaby itu harus ah menyesuaikan itu maksud gue menyesuaikan susah banget ngomongnya harus menyesuaikan dan ini memang lagunya nih mungkin disampai-sampai tengahannya ya sampai detik ini tuh lagunya memang agak-agak chill gak terlalu yang ngerawk banget ini unsur popnya bahkan gue ngerasa tuh ada sedikit-sedikit sentuhan-sentuhan reggae di bagian firstnya tadi tapi yang pasti ini gokil ini gokil tuh vokalnya powerful banget wah gitarnya juga gak mau berhenti nah kan nah kan nah kan itu tuh drumernya ini emang satu ini satu ini nih kurang ajar nih drumernya ada aja selipan-selipan yang gak bisa kita ketahui tiba-tiba dia lakukan itu tuh aduh aduh kamu kok nakal ya nakal drumnya nakal hehehe nakal iiii ada palset dan layu tuh hmm kebitnya akan berubah nih ah 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 oke aduh berubah kan apa gue bilang uh berubah lagi aduh gak bisa ini gak bisa ini jago banget gitarisnya nih aduh lupa gengs aduh 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 gak 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 bisa gak bisa kamu tuh ngedance ya ini gak bisa ini gak bisa gak bisa kenapa bisa begitu lompat-lompatnya tuh kalian oke lah kalau lompat-lompat chord ya progressive chordnya kalian lompat-lompat itu oke lah wajar tetapi ini temanya tema lagunya ya tema tuh nuansa nuansa lagunya tadi yang begini tiba-tiba begitu di bagian tengah tiba-tiba masuk lagi ke sini breakdownnya seperti itu mikirnya gimana bikinnya gimana gemes gue kok bisa gitu ya kalau progressive chord oke lah silahkan kalian mainkan sesuka hati tetapi ini tema lagu kalian berubah how come balik lagi mampus lu wihak oke rasa sulien oke wuuu wow gato itu 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 ini itu 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 ini Ini, ini namanya jet lag di tengah lagu. Kalau tadi switch antara lagu pertama dengan lagu kedua itu wajar ya. Tapi ini gue ngerasanya jet lagnya di tengah lagu. Karena gue gak tau lu pake rumus apa ya. Main musiknya tuh gue gak ngerti lu sekolah dimana, lu belajar musiknya dimana. Yang pasti itu tuh bener-bener bagian interlude dan bridge-nya itu ya gengs. Kalau kalian perhatikan itu bener-bener punya perhitungan yang luar biasa, different, berbeda dan out of the box. Karena ngerubah sebuah lagu di dalam perjalanan, dalam satu rangkaian lagu ya. Itu ngerubah sedikit begitu tuh kan gimana tuh harus ada rumus. Ibaratnya kalau misalnya pintunya disini, kemudian kamarnya disini, dapurnya disini. Kemudian harus ada pintu keluar lagi. Nah itu tuh ngaturnya gimana gitu, ngaturnya gimana. Itu kalian kok bisa gitu ini bikin jet lag saya. Ini namanya jenius, jenius apalagi skill vokalisnya itu loh. Itu powerful sekali, powerful sekali sambil main bass. Main bassnya tuh bukan cuma nge-court doang, dung-dung-dung, enggak. Tapi ada selipan nanti, dung-dung, 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 dung, 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 dung. Kayak gitu-dung. Itu sambil nyanyi, geng, sambil nyanyi. Ah elah gak ngerti lagi lah. Kalian manusia terbuat dari apalah. Oke lanjut lagi, lagu ketiga. Dan ini adalah Megitsune. Ini lagu judulnya sama nih kayak di Babymetal Megitsune. Tapi ini bukan Babymetal, ini adalah Res Azulian. Lanjut lagi, oh ini masih lebih terang daripada sebelumnya ya. Berarti ini Megitsune di siang hari. Let's go. Oke ayo, Megitsune. Oke. Nah, lo kan. Nah, lo kan. Waduh. Sebentar, sebentar. Waduh. Mama tolong. Gengs, ini diawalin dengan ada suara Kyoto. Kyoto tuh alat tradisional Jepang. Tetapi ini dimainkan dengan keyboard ya. Biasalah itu. Ada keyboard kan ada beberapa macam-macam sound. Itu gue ngerasa tuh ada suara-suara tradisionalnya Kyoto, kayaknya Jepangnya segitu. Gue pikir tuh agak akan gimana gitu nuansanya. Tetapi ini masuknya langsung ke EDM. Ini gak bisa begitu. Sakat lo. Sampai jumpa. 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 Oh, ini, ini sound familiar banget sumpah. Sementar, sebentar, sebentar. Ini soundnya agak familiar nih, apakah ini lagu, apa sih ini Maggitsune itu lagunya siapa sih sebenernya kok? Kayak, 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 apakah baby metal lagu Maggitsune gak kayak gini deh kayaknya gak? Apa-apa cuma sama judulnya doang, apakah emang, tetapi ini soundnya itu seperti gue sering mendengar ada dimana. Itu kayak dimana gitu, gue sering denger makanya soundnya familiar banget. Entah gue denger di mimpi tanggal berapa gue gak ngerti, yang pasti ini sangat familiar. Oh god Oh god Maa Wuuu Okay 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 Mampus lu tuti-tutinya, mampus lu. Tung hitung-tutinya tuh, ngitung-hitung gak lu. Oke Wah headbang semua kan tuh. Wuh Eh ini masa gak sih? I'i 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 bener. 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 Ini sama. I'i Ini sama kayak baby metal nih lagunya. Berarti lagunya siapa sih aslinya? Lagunya siapa ini? Sebenernya apakah mereka ini semuanya meng-cover lagu Jepang yang lagu lama atau gimana gue gak tau nih Megitsune itu sebenernya lagu siapa. Karena ini nadanya sama, pantasin gue seperti pernah denger ini lagunya kayak siapa ya. Megitsune kan Baby Mental namanya ada juga lagunya judulnya Megitsune gitu. Oh ternyata sama. Itu pada headbang pula ya kan semuanya. Ini tapi versinya resah selian. Ini bener-bener gokil. Makanya gue itu sangat pernah bermimpi denger lagu ini dimana. Oke. Itu bener. Oke. Bukan bener-bener. Oke. Hey. Hey. Iya-iya gue tau. Hey. 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 Hi. Hey. Da 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 da. Hi. Hi. Hih. 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 ya gua tau lah pokoknya gua tau asik heboh banget jumpa gua ikutan heboh ini suaranya oke do it do it oke aaahhh waaahhh waaahhh wuuu wuuu gox 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 i like that one oke oke gengs oke pertama kali gua denger eh gua baca Megitsune itu sepertinya sesuatu yang bukan sesuatu yang baru buat gua ya kan kemudian ketika mainin ini kok aura auranya seperti gua pernah denger gitu ada Babymetal yang pernah Megitsune juga gua pikir itu lagunya Babymetal tapi ternyata ini jadi yang menurut gua disini adalah asiknya adalah ya asiknya ya akhirnya gua bisa mendapatkan dua versi Megitsune itu dari Babymetal dan sekarang dari Rez Azulian dan bener-bener gokil banget ya kalo ini nih kalo ini nih gua ngerasa nih ya Rez Azulian ngebawain Babymetal eh Babymetal ngebawain Megitsune ini jauh lebih cheer up nuansanya karena kalo Babymetal kita tau lah lebih metal lebih dark gitu tetapi disini nih di Rez Azulian itu bener-bener rasanya tuh lebih cheer up lebih happy berbeda berbeda dan kemudian otomatis lah ya otomatis otomatis vokalisnya vokalisnya itu emang gua tau lah pokoknya intinya pertama karena gua tau lagunya Megitsune itu seperti apa dan kemudian dibawain oleh versinya si Rez Azulian dengan kualitas vokal tuh yang luar biasa Ciamik tidak kalah dari Babymetal meskipun tidak bisa dikita compare tapi yang pasti menurut gua ini mereka tuh ngebawainya tuh bener-bener asik banget gua yang taunya Megitsune itu dari Babymetal doang ketika dengerin versi mereka itu ngerasa ada diberikan servis baru gitu loh diberikan seperti hidangan baru loh ih inilah yang gua maksud tapi yang pasti pertanyaan gua adalah Megitsune itu lagunya siapa? kalo kalian tau please komen di bawah kasih tau sebenernya Megitsune itu lagunya siapa? apakah ini lagu cover yang dibawain oleh beberapa band-band Jepang yang apakah ini lagunya siapaan lah gua gak ngerti yang pasti ini lagu asik dan gua gua ngerasa bener banget ya karena sebelum nge-reaction tuh gua gak tau belum pernah denger semua lagunya jadi gua tau cuma tebak-tebak aja ah ini yang pertama Drive As Crazy yang pertama kemudian Cry Baby yang kedua kemudian Megitsune yang gak tiga dan bener-bener gua ngerasa tuh vibe-nya itu naik turun santai naik lagi buat closing ah gokil mantap wah cukup sekian lah dari gua tentang race asulian hari ini kita udah bahas tiga lagu tiga video full dan sekali lagi ini adalah rekomendasi dari Mas Eben dan juga Love Dream dari Saweria jadi buat temen-temen yang mau langsung di up masuk aja ke Saweria biar kita langsung proses oke dan sekali lagi gua ucapin terima kasih atas rekomendasinya atas donasinya atas support kalian dalam bentuk apapun di channel ini dan untuk temen-temen yang suka sama race asulian yang ngefans sama mereka kita sekali lagi gua kasih informasi minggu depan akan ada special edition di reaction kita bersama ini tentang race asulian jadi mungkin satu hari itu akan ada beberapa video dan gua upload dengan beberapa part pokoknya intinya ada puluhan video yang akan gua up huh khusus untuk race asulian oke cukup sekian dari gua untuk hari ini pembuka race asulian jangan kemana-mana kita ketemu lagi di video berikutnya gua Jun Ibrahim we'll see you next time madafada